Halo apa kabar anda Sahabat Koi Channel Indonesia Selamat pagi untuk anda semuanya Buat yang nonton pagi Siang, sore, malam Atau dini hari Buat yang nonton saat dini hari Oke sesuai waktu lah ya Baik Kali ini ikan-ikan Di salah satu kolam saya ini Sedang terkena penyakit Penyakitnya Terdeteksi Karena kutu dan juga Aeromonas Nah ikan-ikannya ini Ikan-ikan yang lagi sakit dia murung Yang ini bahkan badannya sudah mulai merah-merah Yang siro Sudah mulai merah-merah Ada banyak warna merah di Punggungnya Kasian Selain dia terdiam, termenung Dan Tuh Kadang dia juga menggesekkan badan Dan Ada juga yang kena jamur Ini Entah karena pergantian Cuaca atau apa Pergantian Musim juga Kemungkinan Sehingga mengakibatkan Ikan di kolam ini Terbilang Sakit Nah ini juga yang Kohaku nih Kohaku ini sakit ya Hampir Beberapa ikan Mengalami sakit Maka saya akan melakukan Pengobatan Dengan Cara Karantina satu kolam Dengan pola Karantina satu kolam Oke Nah Ini sebenarnya sudah dikasih obat Tapi Saya nilai Ini relatif Relatif Apa ya Relatif Kurang Begitu Maka Saya akan tambah lagi Ada pun Cara mengobat ikan yang sedang sakit Ketika sudah terdeteksi Dia sampai Tidak Mau makan Dan segala macam Napsu makannya Berkurang Kita akan coba Kasih obat lagi Ini saya menggunakan Salah satu produk Apa-apa ya Kita lihatin merek Siapa tahu Ini juga bermanfaat Kita pakai pomet Udah biasa kok Semua Penghobi Atau hobis Biasa pakai Ini Bagusnya ditambah garam Tapi kebetulan garamnya habis Tadi lupa mau beli Nah Kita tambah Oke Ini tangan Puning Sup Puning Oke Kita pakai Pomet Kalau disini Harganya yang relatif mahal Udah sampai Rp40.000 Per subset Gini Kita gunakan Masukkan pomet Oke Kita pakai tangan Aje lah Udah Pekalang Nanggu Kita sediakan air Masukkan pomet Masukkan obatnya Masukkan obatnya Gunting dulu ya Plastiknya Jangan langsung Ini Soalnya susah Habisah Masukkan Ke dalam air Kita aduk Sampai rata Pometnya Kita aduk Sampai rata Oke Kita aduk Sampai rata Kemudian Ketika Karena tidak Di kolam ini Karena Relatif Apa ya Relatif Volume air Misalkan Relatif Banyak Bisa mencapai Berapa Kubik Kita Tidak usah Ikut aturan Dibungkus Atau Dikemasan Kita gunakan Seindahnya Kita aja Sesuai Dengan takaran Kita aja Ini sudah sedikit Menghijau Tapi agak kurang Nah Lalu Buat Anda Yang menggunakan Media filter Pastikan Yang menggunakan Media filter Ini media filter Yang saya gunakannya Di Tiga chamber Ini Chambernya pada kecil Salah satu kolam Kayak ginilah Seala kadarnya Yang penting Sehat Hidup Dan Juga kita matikan Yang namanya listrik Matikan listrik Listiknya Bukan matikan Iya Aliran listriknya Kita matikan Pompanya juga matikan Terus Aerasi Kita matikan Semuanya yang Memasuk udara Memasuk air Ke kolam Kita matikan Semuanya Kita matikan Lalu kita Tebar Si Larutan ini Ke dalam air Kita lebar langsung Sampai warnanya Benar-benar Menghijau Kalau saya biasanya Pakainya Jangan takut Karena Ya tidak Berbahaya juga Tidak berbahaya Relatif Aman lah Kalau masih Tidak berlebihan Dosisnya Jangan sampai Misalkan ini Kolam Sekitar 4-5 ribu Liter 5 kubik Kita kasih 10 saset Misalkan Ini kita pakai 3 saset Kalau kata Kebanyakan Sedikit kebanyakan Mungkin Kalau kurang Ya Sesuai Ini aja Sesuai Kemampuan Keinginan Harapan Biar bisa cepat Sembuh Soalnya Kalau ikan Lagi sakit Juga sih Posisinya Kurang tenang Kerja Kurang tenang Mau Ngapain Juga kurang tenang Biar Merata Sekali lagi Biar merata Kita Sumpahin Semuanya Nah Untuk anda Juga hampir Saya lupa Ketika kita Kasih obat Posisi ikan Sudah Diyakinkan Sudah Puasa Kita puasakan Selama sehari Atau dua hari Biar Sumpah Percernaannya Bagus Kita Puasakan Terlebih dahulu Si ikannya Kita sudah Masukkan Kita sudah Masukkan Namanya Obat Yang kita Sudah Larutkan Dengan Menggunakan Air Lalu Sekali lagi Ketika ada Sumber air Semuanya Kita matikan Termasuk Gelembung udara Atau Aerasi Kita matikan Semuanya Kita diamkan Dan Proses Pengobatan Ini Bisa dilakukan Selama 24 jam Sekali lagi Proses Pengobatan Ikan Di kolam Atau Ikan yang sakit Dengan Karantina Satu kolam Ini Dilakukan Selama 24 jam Jangan Mengganti air Atau Melakukan Aktifitas Apapun Seperti Memberi Pakan Dan Lainnya Jadi Pastikan Tidak ada Aktifitas Apapun Di kolam Anda Mulai Dari Mengganti Air Memberi Pakan Dan Lain Sebagainya Biarkan Kolam Ini Seperti Ini Nah Untuk Mematikan Saluran Air Atau Pompa Kalau Menggunakan Pompa Dan Juga Bantuan Gelembung Udara Atau Aerasi Ini Kita Lakukan Kita Matikan Semuanya Total Yaitu Selama Satu Sampai Dengan Dua Jam Ya Kalau Anda Menggunakan Media Filter Kolam Menggunakan Media Filter Matikan Selama Satu Sampai Dengan Dua Jam Kemungkinan Teori Ini Saya Dapat Saya Dapat Dari Salah Satu Buku Agar Si Obat Itu Meresap Atau Masuk Ke Sel Sel Pori Dan Juga Mematikan Kutu Yang Ada Di Dalam Kutu Maupun Juga Bakteri Virus Yang Ada Di Ikan Kita Yang Ada Di Dalam Kolam Sekali Lagi Proses Mematikan Air Dan Air Ini Cukup Dengan Waktu Dua Jam Sementara Hindari Semua Aktivitas Kedalam Kolam Memberi Pakan Dan Mengganti Air Selain Selain Selama 24 Jam Ini Adalah Karantina Yang Biasa Saya Lakukan Dan Apakah Ada Yang Sama Melakukan Yang Sama Atau Belum Atau Juga Ada Trik Lain Nah Biasanya Ada Orang Juga Yang Mengangkat Ikannya Satu Per Satu Ke Kolam Karantina Misalkan Ke Akwarium Tapi Karena Dihawatirkan Ini Ikan Lain Ikut Terjangkit Karena Virus Atau Bakteri Dan Kutu Serta Lainnya Lakukan Karantina Satu Kolam Cuman Modalnya Lumayan Agak Sedikit Lumayan Misalkan Pomet Sendiri Tadi Kita Kasih Tiga Minimal Kalau 40.000 Sudah 120.000 Kalau Ditambah Garam Misalkan Sampai Dengan Lima Kantong 50.000 200.000 Sekali Karantina Lebih Gak Apa Yang Mending Ikannya Kembali Sehat Ikannya Kembali Ceria Bisa Bisa Kita Kasih Makan Bisa Kita Ajak Bermain Bercengkerama Saat Kita Santai Di rumah Baik Ini adalah Salah Satu Cara Dan Jika Ada Kekurangan Jika Ada Kesalahan Silahkan Anda Masukkan Saya Nantikan Masukkan Anda Di kolom Komentar Di video Ini Ketika Ada Masukan Atau Ada hal lain Yang bisa Anda Sampaikan Termasuk Apa yang Sudah Saya Lakukan Adalah Sebuah Kesalahan Maka Silahkan Anda Sampaikan Di kolom Komentar Jangan Sungkan Mau Ngomongin Baik Mau Ngomongin Jelek Mau Memuji Mau Mencelah Nggak Apa-apa Bebas Bebas Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Sekali Lagi Ini Hanya Sedikit Berbagi Apa Yang Saya Tahu Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Ikan Anda Kembali Sehat Buat Yang Ikannya Sedikit Bermasalah Terima Kasih Sekali Lagi Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.